hai 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 Sob kembali lagi di animasi dong huwa spoiler pada episode sebelumnya menceritakan tentang kelompok shen yang telah sampai di alam pertemuan iblis yang mana kali ini ada banyak tetapan dari putusan lain yang melihat ke arah jonggu karena ia membawa ada lima bola penjara cahaya yang mana selanjutnya jonggu segera menukarkan poin kontribusinya namun tak lama kemudian putusan terkuat segera menghampiri jonggu singkat cerita kelompok shen telah sampai di gua dan ia segera memasuki alam dewa kekacauan dan cerita pun dimulai tepat ketika kata-kata itu jatuh shoyan juga memiliki perasaan buruk tentang masalah ini namun dia tetap diam dan mendengarkannya dengan hati-hati bagaimanapun bukan hanya dia yang merasa aneh tapi semua orang juga perlu bertukar informasi karena kalian semua berasal dari dunia yang berbeda seharusnya kalian juga mengerti apa yang terjadi di dunia saat ini apakah itu perang atau invasi aku harap semua orang dapat berbagi informasi yang akurat dan melihat apakah ada kesamaan di dunia kalian jadi silahkan bagikan informasi apa yang terjadi atau ada hal aneh yang terjadi di dunia kalian ucap si nomor 3 yang berkata dengan serius mendengar itu shen pun menyipitkan matanya karena menurut kata-kata si nomor 2 dia seolah-olah ingin mengungkapkan identitas semua orang tetapi mengapa seolah-olah si nomor 3 mulai mempersulit si nomor 6 yang saat ini berpura-pura berasal dari dunia lain karena apa yang dia katakan sekarang dia ingin semua orang memberitahu dari dunia mana mereka berasal namun setelah si nomor 3 selesai berbicara semua orang pun terdiam beberapa saat tetapi semua orang yang hadir di sini memiliki tingkat kepercayaan sampai tingkat tertentu namun nyatanya informasi yang lebih detail sama sekali belum pernah terungkap misalnya asal dunia mereka berasal bagaimanapun informasi ini adalah topik yang sangat sensitif tapi setelah hending beberapa saat si nomor 1 pun berbicara perlahan sepertinya di antara kalian tidak ada yang ingin mengatakan apapun jadi mari kita pilih voting kedua dan beritahu aku jawaban kalian melalui pemungutan suara ucap si nomor 1 dengan segera dia juga memberikan cara yang paling adil sebelumnya Shoyan sendiri sedikit ragu-ragu tentang identitas si nomor 6 namun Shoyan juga sudah memiliki beberapa jawaban di dalam hatinya karena jika semua orang di sini ini mewakili sembilan dunia utama ada kemungkinan besar diantara mereka berasal dari dunia kaisu bagaimanapun dunia kaisu bisa mewakili dunia tanpa batas karena apa terjuan adalah makhluk dari dunia tanpa batas jadi secara alami jen masih sedikit memahami dunia tanpa batas informasi sejarah tentang dunia tanpa batas itu sangatlah sedikit oleh karena itu Shoyan harus berhati-hati dalam perkataannya karena jika dia sekali saja memberikan informasi palsu dan terungkap maka kemungkinan besar dia akan diasingkan Shoyan pun mulai ragu saat ini apakah dia harus setuju atau tidak jika suara negatif lebih lebih banyak usulan maka ia akan dikalahkan bagi dunia sensi hal ini sangatlah baik untuk mendapatkan lebih banyak informasi pada saat ini mata Shoyan pun berkilau dengan ekspresi wajah yang sangat rumit untungnya sekarang dia tidak memiliki wajah namun Shoyan harus membuat keputusan hingga pada akhirnya Shoyan pun memilih untuk setuju pemungutan suara sudah selesai lima orang mendukung dan tiga orang menentang aku tidak terlibat dalam pengambilan keputusan karena apapun yang kalian pilih sekarang aku hanya bisa mendukung hal tersebut ucap si nomor satu yang mengumumkan hasil pemungutan suara mendengar itu Shoyan pun sedikit mengurutkan keningnya karena dia tidak penasaran dengan lima orang yang setuju tetapi dengan tiga orang yang telah menentangnya karena aku memilih setuju jadi izinkan aku memberitahu kalian terlebih dahulu aku berasal dari dunia dewa surga dan situasi dunia ku sekarang telah diserang dan diinvasi namun mereka yang menyerang dunia ku bukanlah berasal dari dunia tertentu tetapi mereka adalah iblis dari dimensi lain mereka sangat sulit untuk dihadapi jika makhluk di dunia ku gagal menahan mereka maka para iblis ini pelan-lahan merambat ke dunia lain namun mereka juga masih diburu sebanyak mungkin meskipun makhluk dunia ku tidak mampu menghentikan sepenuhnya tetapi sebelumnya mereka juga telah diserang oleh sub dunia tiga kali yaitu sekitar 10.000 tahun yang lalu ucap si nomor dua dia adalah orang pertama yang berbicara tentang dunia dan situasinya aku berasal dari dunia misterius surga barat dan dunia tempat aku berada tidak mengalami perang maupun invasi jadi dalam masalah ini aku tidak mungkin dapat menilai apakah itu benar atau salah ucap si nomor tiga baiklah sekarang giliran aku aku berasal dari dunia dewa iblis abadi seperti yang aku katakan di pertemuan sebelumnya bahwa kerusakan perang di dunia dewa iblis abadi bukanlah kerusakan yang sederhana tetapi kerusakan yang sangat besar sehingga melalui banyak saluran bahkan makhluk abadi pun bisa lebih kuat dari yang abadi sebelumnya mereka tidak akan bisa masuk tanpa cincin tulangku sekarang karena celah yang begitu besar banyak orang kuat terus berdatangan meskipun begitu orang-orang kuat dari dunia dewa iblis abadi juga telah berkumpul sehingga dapat membentuk kekuatan yang kuat dan mencoba yang terbaik untuk melawan celah dunia itu muncul sekitar 20.000 tahun yang lalu tapi untuk waktu yang pastinya aku tidak tahu ucap si nomor empat si nomor empat telah menyebutkan dari mana dia berasal di pertemuan sebelumnya dan jika diperhatikan dari penjelasannya seharusnya itu merupakan informasi yang benar tentu saja sekarang Cian dapat memastikan bahwa si nomor empat berasal dari dunia dewa iblis abadi bagaimanapun sekarang Cian berada di dunia dewa iblis abadi dan melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa makhluk dunia dewa iblis abadi memang menolak dan mencari cara untuk melawannya meskipun metode yang mereka gunakan cukup ekstrim dan mendominasi mereka memperbudak orang kuat dari dunia lain dan menjadikan para penyusup ini sebagai salah satu kekuatan mereka jika diperhatikan dari metode ini sebenarnya Cian bisa meniru metode yang digunakan oleh makhluk dunia dewa iblis abadi ini bagaimanapun metode ini sangatlah bagus setidaknya dalam pertempuran apapun para penyusup dari dunia lain ini bisa digunakan sebagai umpan dan akan menjadi orang pertama yang dihancurkan sehingga orang-orang kuat di dunia dewa iblis abadi itu masih dapat dipertahankan hanya saja cara ini tidaklah efektif seperti halnya Cian yang membuat segel budak palsu mereka dengan cepat akan masuk ke dalam karena memanfaatkan hal itu tentu saja ini hanya situasi dimana Cian yang mengetahui bahwa tidak ada cincin tulang saat ini mungkin ada lebih dari satu kekuatan yang seperti itu dan budak dewa hanyalah salah satunya setelah nomor 4 selesai berbicara seharusnya sekarang giliran Cian nomor 5 untuk menghindari kecuriganya sebelumnya dia menduga bahwa Cian nomor 5 berasal dari dunia pegunungan dan lautan karena pesanan pil obat yang dimurnikannya bisa menjadi bukti sekarang Cian juga penasaran apakah tabakannya itu benar aku berasal dari dunia pegunungan dan lautan meskipun dunia aku belum mengalami invasi saat ini namun telah terjadi komplik ada berbagai klan yang belum pernah terjadi dalam 100 ribu tahun sekarang banyak klan yang musnah bahkan banyak warisan tersembunyi terus menerus muncul begitu saja sehingga itu menyebabkan perselisihan sebelumnya ada berita bahwa sosok Yulan pernah terlihat sejauh yang aku tahu, komplik itu mulai terjadi seribu tahun yang lalu setelah sosok Yulan muncul ucap si nomor 5 dalam hal ini ternyata tebakan Cian benar lagi pula sulit untuk berbicara untuk tidak ada kebocoran informasi jadi setiap kali dia berbicara pasti akan ada sesuatu tentang dunianya sehingga tidak sulit untuk ditebak sekarang semua orang mengatakan bahwa dunia yang mereka tinggali benar-benar berbeda dan itu sudah lah pasti kecuali 3 orang yang memberikan suara menentangnya meskipun minoritas menaati mayoritas tetapi bukan berarti mereka tidak boleh berbohong dan itu mungkin tidak bisa dihindari hanya si nomor 1 lah yang tahu siapa yang berbohong dan siapa yang mengatakan kebenaran bagaimanapun, si nomor 1 telah menekankan bahwa dia tidak akan mengambil keputusan atau mengungkapkan informasi apapun jadi, meskipun diantara orang yang hadir apakah dia berbohong atau tidak dia tidak akan berkomentar setelah si nomor 2 sampai nomor 5 telah menceritakan tentang situasi dunia mereka masing-masing Shoyan diam-diam mencatat dunia yang mereka sebutkan dunia Dewa Surga dunia Surga Barat dunia Dewa Iblis Abadi dan dunia Pegunungan dan Lautan namun, dua dunia yang pertama Shoyan baru pertama kali mendengarnya dan sepertinya, dua di antaranya tebakkan Shoyan benar mereka semua berasal dari dunia yang berbeda jadi, sekarang adalah giliran si nomor 6 yang paling penting bagi Shoyan daripada jawaban yang lainnya selanjutnya, tatapan semua orang pun tertuju pada si nomor 6 namun, sepertinya dia terdiam lebih lama dan pada akhirnya dia pun berbicara aku berasal dari dunia Senshi sekarang, dunia Senshi sedang diinvasi oleh dunia Tezu bahkan, dalam perang yang terjadi sekarang itu sangatlah sengit namun, perang tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan, pertempuran baru-baru ini dunia Senshi berada dalam posisi yang kurang menguntungkan tucap si nomor 6 tepat, ketika kata-kata itu jatuh Shoyan pun langsung menyipitkan matanya karena, Shoyan tidak tahu apakah yang dikatakan si nomor 6 itu benar atau tidak bagaimanapun Shoyan sekarang sudah tidak berada di dunia Senshi lagi seharusnya, pertempuran yang seperti dikatakan oleh si nomor 6 itu belum mencapai waktu yang ditentukan saat ketika Shoyan sedang berpikir si nomor 6 pun melanjutkan saat pertempuran makhluk dunia Senshi dan dunia Tezu pecah di laut barat pasukan Senshi menderita kerugian besar karena, sang ratu yang memimpin pasukan Senshi itu telah terluka dan akhirnya menghilang ucap si nomor 6 yang berhenti sejenak dan tidak meneruskan kata-katanya namun, begitu pernyataan ini keluar jantung Shoyan pun berdata kencang kata-kata itu seperti guntur yang meledak di telinganya bahkan, itu membuat Shoyan merasa sedikit bingung dan membuat Shoyan hampir tidak bisa menahan diri untuk segera bertanya apakah yang dikatakan si nomor 6 itu benar atau salah? namun, sekarang Shoyan hanya bisa mengepalkan tinjunya karena dia berada dalam keadaan ketegangan setelah Shoyan dengan panik berpikir tentang apakah itu benar atau tidak dari apa yang dikatakan si nomor 6 dia pun berpikir lagi mungkin, karena ia ingin memprovokasi pihak dunia Tesu dan itu, membuat mereka melakukan balas dendam sehingga, sang ratu mau tidak mau harus turun tangan untuk mengatasi hal tersebut namun, dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak karena, sekarang, dia berada di dunia Dewa Ibis Abedi jadi, tidak ada cara untuk memastikannya sekarang jika dilihat dari pergerakan dunia Tesu sepertinya, mereka sudah merencanakan ini ketika dunia Tesu menginvasi dunia tanpa batas di saat puluhan ribu tahun yang lalu ucap si nomor 6 yang mengakhiri setelah mendengar itu Shoyan pun sekarang benar-benar tidak bisa menilai identitas si nomor 6 ini karena, apa yang dikatakan si nomor 6 mungkin dia berasal dari dunia Tesu dan dia berbohong bahwa, dia berasal dari dunia Sensi karena, sebelum Shoyan bergabung dalam pertemuan tidak ada seorang pun yang berasal dari dunia Sensi di sini dan Shoyan juga tidak tahu sudah berapa lama si nomor 6 bergabung dalam pertemuan di alam Dewa Kegacauan apakah mungkin si nomor 6 benar-benar berasal dari dunia Sensi? tidak, itu tidak mungkin bagaimanapun, belum ada informasi yang bisa dipercaya jadi, sebaiknya aku akan mendengarkan ucapan dari si nomor 7 dan 8 dan melihat apakah ada dari mereka yang berasal dari dunia yang sama umam Shoyan di dalam hatinya yang segera mencoba menenangkan hatinya namun, Shoyan tetap tidak bisa menenangkan hatinya sebenarnya informasi ini sangat sulit untuk aku terima jadi, jangan pedulikan itu aku bukan berasal dari dunia Tesu dan dunia manapun karena, dunia tempat aku tinggal itu sudah lama musnah jadi, aku tidak ingin menyebutkan nama duniaku ucap si nomor 7 mendengar ini, pikiran Shoyan pun menjadi semakin rumit karena, situasi ini jauh lebih membingungkan aku berasal dari dunia kiamat dunia yang baru saja dipromosikan menjadi salah satu dari sembilan dunia utama dan, situasi dunia kiamat sendiri tidaklah stabil sekarang, masih ada perang yang sering terjadi tetapi, aku tidak bisa memastikan kapan perang itu terjadi karena, aku sudah lama mengasingkan diri sehingga, aku tidak tahu banyak informasi ucap si nomor 8 yang berkata pelahan Shoyan, telah mendengar tentang dunia kiamat yang telah disebutkan oleh si nomor 8 pada saat pertemuan sebelumnya setelah dunia tempat batas dimusnahkan oleh dunia Tesu dunia kiamat pun menjadi salah satu dari sembilan dunia utama setelah si nomor 8 selesai berbicara sekarang, pilihan Shoyan untuk berbicara namun, dia tidak tahu bagaimana dia harus menjawabnya saat ini bagaimanapun, Shoyan telah selesai mendengarkan si nomor 7 dan 8 sejauh yang Shoyan ketahui ada tujuh dunia dan diantaranya, ada dunia dewa surga dunia surga berat dunia dewa iblis abadi dunia pegunungan dan lautan dunia sensi dunia tesu dan dunia kiamat tapi, diantara sembilan dunia utama sebenarnya, ada dunia yang belum muncul meskipun begitu, Shoyan tidak mengetahui nama dunia ini namun, ada satu hal yang bisa dikonfirmasi diantara orang ini, ada satu orang yang tidak berasal dari dunia manapun jika semua orang berasal dari dunia yang berbeda maka, Shoyan adalah salah satu orang yang berasal dari dunia yang sama di sini jika apa yang dikatakan si nomor 6 benar maka, dia dan Shoyan sama-sama berasal dari dunia sensi jadi, apakah hal ini akan menjadi bencana baginya? namun, Shoyan tidak berpikir begitu karena, apa yang dikatakan si nomor 6 itu bisa saja benar namun, itu tidak bisa membuktikan bahwa dia berasal dari dunia sensi lagi pula, jika dia berasal dari dunia sensi dia mungkin memahami segala sesuatu yang terjadi di dunia sensi tapi, jika dia adalah musuh dunia sensi mengapa dia sangat mengenal dunia sensi? jadi, identitas si nomor 6 masih belum bisa dipastikan dan itu membuat Shoyan bertanya-tanya jika Shoyan mengungkapkan bahwa Shoyan berasal dari dunia sensi maka, si nomor 6 akan mengawasinya tetapi, jika si nomor 6 benar-benar berasal dari dunia sensi itu adalah hal yang baik dan sebaliknya, jika dia adalah musuh yang tinggal di dunia sensi Shoyan akan sangat dirugikan jadi, tidak menutup kemungkinan dia adalah pemimpin dunia taesu sehingga, dia sangat mengenal dunia sensi dengan baik karena, jika menggabungkan beberapa informasi sebelumnya sebenarnya, ada yang kurang dari informasi tersebut menghadapi situasi seperti ini Shoyan tiba-tiba menghirup udara dingin dia terus berpikir apa yang bisa dia katakan sekarang bagaimanapun, keputusan harus segera diambil karena, semua orang menatapnya dan menunggu jawaban Shoyan aku berasal dari dunia taesu ucap Shoyan setelah suara Shen keluar perlahan dia pun tertekun sejenak meskipun, si nomor 6 ingin memancingnya keluar jika dia bersembunyi maka, petunjuk akan keluar dengan sendirinya dan itu lebih baik bagaimanapun, si nomor 6 mengaku dari dunia sensi dan si nomor 7 tidak mengungkapkan dari mana dia berasal tidak ada orang yang mengaku dari dunia taesu maka, Shen pun mengambil langkah ini lagi pula, Shen tidak tahu tentang dua dunia lainnya jadi, Shen hanya bisa memilih dari dunia sensi atau dunia taesu dan Shoyan memilih mengaku dari dunia taesu setidaknya, itu membuat si nomor 6 sulit mendebak identitasnya sebelumnya, aku meminta maaf kepada semuanya karena, ini adalah takdir dunia aku tidak bisa berbuat apa-apa dan aku, tidak bisa mengendalikannya dunia taesu telah menginvasi duniamu dan itu, adalah pilihan dari dunia ku aku juga belum pernah melihat sosok biru itu di dunia ku ucap Shen yang segera meminta maaf kepada si nomor 6 pada saat ini, perkataan Shen penuh dengan omong kosong lagi pula, tidak ada masalah apakah mempercayai si nomor 6 atau tidak jika si nomor 6 berasal dari dunia sensi belum terlambat untuk menjelaskannya nanti namun, jika si nomor 6 bukan berasal dari dunia sensi maka, jawabannya akan terungkap dengan sendirinya ada pun fakta yang terjadi hal semacam itu tidak bisa dihindari dan Shen yang berada di dunia dewa iblis kuno pun akan sangat berhati-hati lalu pada saat yang sama, si nomor 6 tidak menjawab Shen dan masih ada dua dunia yang belum diketahui tetapi, semua orang sudah mengungkapkan identitasnya masing-masing kecuali si nomor 1 namun, masih ada beberapa kebenaran yang belum diketahui dan, cerita pun berakhir sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati